Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta. Di video kali ini, saya mau bikin yang seger-seger ya. Ini namanya es bungku pandan. Nah, yang mau tahu gimana cara pembuatannya, langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Langkah pertama, saya akan memasak sagu mutiara-nya dulu. Kita didihkan 1 liter air, lalu masukkan 100 gram sagu mutiara. Lalu 50 gram gula pasir, dan 1 lembar daun pandan. Ini kita masak menggunakan api sedang selama 30 menit. Setelah 30 menit kita masak, matikan api kompornya, Lalu kita tutup panci, dan diamkan selama 40 menit. Setelah 40 menit kita diamkan, bisa dilihat ya, ini sagunya masih ada putih-putihnya, dan ini tandanya belum matang sempurna. Kita hidupkan kembali kompornya, dan masak sagu sampai warnanya menjadi transparan. Untuk memasak sagu ini, kalian bisa gunakan metode andalan masing-masing ya. Setelah sagunya terlihat transparan, seperti ini, itu artinya sagu sudah matang. Kita angkat, dan sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan mengolah han kuenya. Siapkan panci, lalu masukkan 100 gram tepung han kue. Kemudian gula pasir 80 gram. Setengah sendok teh garam. 400 ml jus pandan hangat. Ini saya ambil dari 30 lembar daun suci, ditambah 4 lembar daun pandan. Kita aduk ya. Lalu tambahkan 300 ml santan kekentalan sedang. Aduk sampai tercampur rata, dan tidak ada tepung yang bergerindil. Seperti ini cukup. Kita pindahkan di atas kompor. Lalu ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai mengental dan meletup-letup. Di sini saya menambahkan sedikit pewarna hijau ya. Dan ini opsional aja. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini, kita angkat lalu pindahkan ke dalam wadah atau loyang. Untuk bagian dasar loyang, ini saya alasin dengan daun pisang. Sampai jumpa di atas kompor. Kalau sudah, kita diamkan hingga set ya Ini kita sisihkan dulu Berikutnya, saya akan membuat kuah santannya Siapkan panci, lalu masukkan 1000 ml santan kekentalan sedang Setengah sendok teh garam Dua lembar daun pandan Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk supaya nanti santannya itu tidak pecah Setelah mendidih, ini santannya kita angkat dan sisihkan dulu Lanjut, saya mau membuat kuah gula merahnya Siapkan panci, lalu masukkan 200 gr gula merah yang sudah disisir Supaya ini nanti lebih cepat larut Kemudian 50 gr gula pasir Dan 500 ml air Ini kita masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini, kita angkat dan sisihkan dulu Lanjut, ambil hand kue yang sudah set Lalu potong dadu Jangan terlalu besar, tetapi juga jangan terlalu kecil Kira-kira seperti ini ya Setelah selesai, sekarang waktunya penyajian Ambil mangkuk Kemudian isi dengan hand kue Lalu saku mutiara Untuk pelengkapnya, saya menambahkan nangka Kemudian pisang yang sudah dikukus Nah, semua isi sudah masuk Lanjut, kita tuang kuah gula merahnya Untuk tingkat manisnya, ini bisa disesuaikan selera ya Setelah itu, kuah santan Dan disini, kalian bisa menambahkan es batu sesuai selera Tapi di video ini, aku tidak pakai es batu ya Nah, ini dia hasilnya Es bongku pisang Sudah siap untuk disajikan Beneran, ini seger dan enak teman-teman Dicoba ya di rumah Terima kasih sudah nonton Selamat mencoba Dan semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian Terima kasih sudah nonton